Ya oke Langsung Insya Allah gini bu Kita berada di Waduk Lempake ini peta Beko Sultarnal 1982 Disini kita berada nanti Di ujung sini Waduk Lempake ini nanti kita Kesini Kesini Nah Ini nanti di Orang yang lebih tertarik Selain Waduk itu disini Jadi kalau Ini Simpangpat Nanti disini ada masjid Nah ini sungai Pampang Nah kalau sudah kesini Ini ada tulisan sungai Pampang kanan Ini sungai Kesini sungai Siring Kesini sungai Lantung Nah disini ada bandara Ini ada bandara Nah diuruk ya Nah kalau ini Ini ke arah Tanah Datar Ke arah Sungai Karangmus Dalam Kalau yang ini 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 ke air terjun Barambai Yang ini Ini air terjun Barambai Kalau yang ini Yang ini 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 yang sungai Pampang kiri Ini ke Bada Mekal Ya wakalurnya sana Makanya kalau Bada Mekal itu Hujan deras Kita itu taruh Kesini dulu Baru disini Nah kalau yang air terjun Barambai lagi yang ke arah sini Sialah juga apa airnya juga kesini Jadi kalau Daerah aliran sungai itu 194,5 km itu di hulu waduk Di bawah waduk itu lebih sedikit Waduk itu Sungai 194 itu di hulunya Dari aliran sungainya Kemudian kalau di bawah Kurang lebih 110 cal Nah terus Kalau di bawah waduk ini Ada sungai muang Yang kemarin sering ribut Pas di gilirnya itu Saya pengen Ini mengukur Anu waduk Saya pengen cerita waduk Ini tadi diukur Waduk ini Sekarang ada tiga pekerjaan Yang Satu yang Anggaran rutin ini Kemudian yang dua itu Di sana itu Proyek pendunia Di keruk di sana Ya Ini Ini masih lama ini waduk Ini tahun 1978 Sampai sekarang Belum ada pengerukan Belum ada pendalaman Nah ini Ini di sini Kurang lebih Satu meter dua puluh aja Satu Dua Tiga Empat Lima Ini satu meter Kalau sampai sini Satu meter dua puluh Ada lebih sedikit ini Nah Ini Dua puluh Tiga puluh Kurang lebih Satu setengah Satu setengah meter Yang belas Karena ini Dekat Dekat Pelabuhan Dekat ini Karena ada Untuk Apa Puntun Atau apa Latar berarti Jadi Di dalam Nah Kalau itu Kita Kalau yang Di sini Untuk penyaringan Air Itu BDM Itu Rumput-rumput Ini untuk penyaringan Air Ini Tengahnya dibersihkan Karena pendanggalan Kalau rumput yang Sebelah sana Itu jauh Lebih Lebih luas Lebih lebar Jadi Kalau Di Kalimantan ini Untuk penyaringan Air itu Dari akar-akar itu Ini yang Yang dibuka Ini enggak sampai Sepertiganya Enggak sampai Mungkin Sekitar Semperlimanya Jadi 20% Yang Ratusan hektare Kesana itu Rumput-rumput Rumput-rumput Untuk Nyaring Nyaring Air Kalau Di Jawa Sama Di Sulawesi Kan Penyaringan Air Sama Batu Padas Oke Jalo itu Dari Ini Pak Harih Terima kasih Kita Siap Kayak Yuk Berangkat Terus Saja Enggak apa Ya Oke Kita Akan Mulai Susur Sungai Untuk Mengamati Kondisi Waduk Dan Sungai Pampang Kita Akan Berangkat Nanti Insya Allah Kurang lebih 3 Sampai 5 Jam Pulang Pergi Kita Dari Sini Ke Waduk Ke Sungai Pampang Itu Sambil Jalan Kita Hidupkan Mesti Enggak apa Ini Kayak Bustani Orang Paling Lama Disini Termasuk Penjaga Waduk Karena Pemerintah Enggak Bisa Menggaji Pokoknya Cari Ikan Aja Cuaca Yang Sangat Cerah Ini Yang Pakai Bank Dunia Sama Trek Dayung Itu Sana Itu Kemudian Sana Itu PDAM Kayak PDAM Itu Tahun Berapa Itu Lupa Ya Mana Ini Dayung Kita Memputar Kita Keliling Sungai Sungai Dan Kalau mau Sungai Ya Kita Arah Kalau Di Arah Kesana Itu Sungai Binangat Sungai Tanah Merah Yang Di Sana Itu Trek Wado Kemudian Kalau Sungai Pampang Itu Ke Arah Sana Itu Tahun 2020 Itu Baru Terbuka Itu Jalur Lama Dulu Ada Disini Agak Jalur Baru Itu Yang Kita Pakai Ada Rumput Rumput Segala Itu Yang Jalur Baru Kita Jalur Lama Itu Tertutup Kurang Lebih 20 Tahun Kita Pak Ini Dibuka Itu Belum Dibuka Bagaimana Kita Berangkat Ini Kita Nunggu Ini Maka Pantes Kayaknya Belum Dihidupkan Mesin Yuk Dibantu Pak Supaya Sama Adap Sana Supaya Kita Bisa Latihan Jadi Pendayung Anunya Dihadapkan Kesana Perahunya Pengalamannya Ini Banyak Sekali Hari Ini Kita Langsung Ke Sana Ke Arah Pampang Kita Nanti Ayo Terus Pak Pokoknya Sampai Adap Sana Ya Safety Safety Ya Safety Lamp Ya Pakai aja Ini Yang Ibunya Takut Takut Tenggelam Nanti Buka Buka aja Oke Kita Berangkat Jam Berapa Ini Hari Sekarang Jangan Tengah Sembilan Tengah Sembilan Ya Nanti Kurang 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 lebih Satu Kilometer Sinya Habis Jadi Kita Ano Ini Itu Adalah Pintu Air Itu Namanya Pintu Air Bagian Selatan Ada Masjid Disana Ada Pintu Air Utara Itu Kurang Lebih 30 Meter Lebarnya Disana Kurang Lebih 75 Meter Itu Adalah Pintu Utara Sana Ya Itu Adalah Pintu Utara Sana Pintu Utara Pintunya Nggak Ada Tutupnya Jadi Nggak Ada Orang Bilang Dibuka Ditutup Sama Anu Kalau Banjar Itu Dia Langsung Limpas Kalau Jadi Kalau Sudah Disana Sampai Satu Meter Itu Merah Kalau Sudah 50 Meter Itu Kuning 50 Meter 50 Centi Nanti Air Yang Disana Posisi Mulai Nol Disana Itu Pintu Utara Yang Ini Pintu Selatan Pada Saat Level Wadu Ini 50 Centi Di Pintu Sana Maka Disana Posisi Nol Jarang Yang Mengamati Orang Manya Melihat Di Pintu Selatan Nah Ini Kita Akan Meliwati Ini Ini Adalah Rumput Rumput Dan Ini Yang Sudah Rumput 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 Ini Sudah Di Air Yang Sudah Dikeruk Dilibarkan Ini Termasuk Baru Ada Pulau Di Atas Ini Masih Banyak Monyet Ini Ini Adalah Rumput Rumput Yang Nyaring Air Ini Kalau Airnya Sebetulnya Sudah Agak Cukup Lumayan Tidak Terlalu Tidak Terlalu Coklat Kalau Air Yang Coklat Itu Dari Hulu Sudah Dari Hulunya Sudah Sudah Oke Pak Ari Kutu Ada video Itu Kutu Video Oke Sip Kita Berada Di Waduk Lempake Mau Susur Sungai Pampang Ini Sama Pak Ari Ini Asisten Motoris Ikut Mengendalikan Kapal Nanti Kalau Terprosok Ini Ke arah Tanjung Waringin Oh Ya Mulai Tahun 90 10 Loh Yang Tidak Tidak